Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Yang kami hormati, Ibu Renani selaku Pejabat Fungsional Widya Prada Utama. Kemarin saya baru lihat link-nya, Ibu Renani adalah Widya Prada Utama Pertama Kemdikbud bersama dengan Pak Haris. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Ibu Renani. Haris, saya baru berdua. Dan beliau ini tentu sudah tidak asing lagi buat kita semua. Beliau adalah dulu adalah Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus sebelum Pak Sanusi. Yang kami hormati juga, Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah hadir ya, Mbak Anggi? Sudah Pak, Bu Erma sudah hadir. Bu Erma, selamat datang. Terima kasih sekali, Ibu. Iya, sama-sama. Iya, yang kami hormati juga, Narasumber Kurikulum 13 Pendidikan Khusus, mungkin Pak Tony, entah sudah masuk atau nanti siang ya Pak Tony. Yang kami hormati juga, tentu seluruh pejabat, seluruh peserta, kepala sekolah, guru, stakeholder terkait, Pemerhatian Pendidikan Khusus. Selamat datang di acara sosialisasi, pemanfaatan media pembelajaran pendidikan khusus. Kami laporkan, Pak Direktur, untuk hari ini, kita akan ada dua sesi, yang pertama terkait dengan radio, pemanfaatan radio pendidikan dan kebudayaan. Mungkin ini akan diutamakan untuk peserta didik dengan Tuna Netra, walaupun tidak terbatas di sana. Dan nanti di sesi kedua, kita akan sosialisasi tentang pembelajaran jarak jauh pendidikan khusus, yang akan dipandu oleh Pak Tony Satosos, waktu Narasumber K13 kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami mohon Pak Direktur dapat memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan ini, dan tentu sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Waktu dan tempat, dengan hormat, kami persilahkan, Pak Direktur. Terima kasih, Pak Aswin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat setelah bagi kita semua, dan selamat pagi yang kami hormati. Ibu Renani, dia sebagai pejabat fungsional, Lidia Prada Ahli Utama, yang ahli pendidikan khusus dan layanan khusus. Yang kami hormati, Ibu Erma, dari Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati, para Narasumber K13 Pendidikan Khusus, para Pembahas, Kepala Sekolah, Guru, yang kami banggakan, para peserta sosialisasi, portal radio edukasi, dan pembelajaran jarak jauh pada Satuan Pendidikan Khusus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sudah dua hari kita melaksanakan dalam peningkatan pembelajaran jarak jauh. Bapak-Ibu yang kami hormati, ini sangat penting sekali ya, karena sudah banyak bahwa kita memasuki tahun ajaran baru, tahun 2020-2021. Jadi kami sampaikan bahwa kalender pendidikan ini tidak dirubah, masih tetap kita tidak ada pengunduran. Jadi tanggal 13 Juli 2020 ini memasuki tahun ajaran baru. Nah, tentunya ini kan banyak masih apa, apakah belajar ke sekolah atau belajar dari rumah. Nah, itu mungkin yang perlu kami sampaikan, karena sampai saat ini sesuai dengan penjelasan dari Gugus Tugas COVID Pusat, BPNB, Badan Penanggulangan Tentang Kebencanaan itu, bahwa masih ada 120 yang baru hijau, sisanya itu kan masih kategori merah, orange, bahkan kuning. Nah, makanya tapi pembelajaran ini tetap harus dilakukan. Nah, makanya barangkali perdaharkan pengalaman kita untuk pelaksanaan belajar dari rumah, bahwa kita masih banyak hambatan yang dalam nerapan jarak jauh itu, yang seperti misalnya akses internet, atau pulsa, atau paket data guru dan siswa, sarana-prasarana, bahkan mungkin kita juga nanti harus ada pilihan gitu, barangkali Pak Aswin, Bapak, Ibu sekalian, apakah melalui dalam jaringan atau luar jaringan, bahkan mungkin perlu juga kita ada semi, daring, atau campuran ya gitu. Nah, sebetulnya kita juga perlu juga bagaimana seandainya masih ada apa yang tadi mungkin ini mudah-mudahan ya nanti bisa bekerja sama juga bagaimana meringankan paket-paket yang tadi itu ya bisa ada komunikasi dengan Telkom, Indosat, atau XL gitu untuk menyediakan internet yang berbiaya murah. Nah, ini mungkin perlu juga kita, kalau seandainya apa akses internet, itu tidak bisa terakses, atau mungkin bisa juga kita menggunakan pembelajaran, menggunakan buku, modul pembelajaran, dan pembelajaran dari ruang sekitar, bahkan tidak menutup kemungkinan ya. Bisa juga yang dilakukan pengalaman sekitar ini kan guru berkunjung ke rumah ya. Nah, tentunya ini juga protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Kalau berkunjung ke rumah, terus ada kelompok belajar ya, minimalnya jangan sampai istilahnya lima, lima, lima orang dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya untuk menunjang apa namanya, pembelajaran jarak jauh ini sudah dilakukan banyak ya sebetulnya oleh pemerintah atau pemendikbud ya. Ada semacam kurang lebih ada 23 ya, ada rumah belajar dari apa, dari putratin, ada TV edukasi, pembelajaran digital, radio edukasi juga ada kan gitu. Nah, ini sangat-sangat banyak sekali kan gitu. Nah, makanya dalam kesempatan ini, barangkali perlu juga nanti bagaimana kita mendesain, terutama untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tentunya ini kan ada hambatan komunikasi penglihatan atau ada hambatan komunikasi pendengaran dan sebagainya kan gitu. Nah, inilah. Jadi kami berharap, karena ini, Bapak maaf, saya harus bergabung ini, ada PIKON yang ditunggu sekarang harus bergabung. Jadi kami memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang dua hari ini Pak Aswin dengan teman-teman untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi pada intinya, kita pembelajaran tidak boleh berhenti ya, tapi tidak harus dilaksanakan di sekolah. Itu bisa dilaksanakan dari rumah. Nah, tentunya dalam perjalanan hampir tiga bulan belajar di rumah, tentunya ini harus kita persiapkan dengan matang ya, termasuk kita juga minta bantuan kepada guru-guru dan yang lainnya, supaya ini bahkan peran orang tua masa apa, orang tua siswa juga, ini perlu juga. Nah, inilah apa pentingnya kita harus bersenergi antara guru dan orang tua untuk meningkatkan pelayanan, pembelajaran untuk anak-anak kita. Mungkin yang bisa kami sampaikan, kami terima kasih pada Bu Renani, Bu Erma, Pak Tony, dan sebagainya, Pak Babahan, Pak Aswin, mudah-mudahan siang hari ini kita manfaatkan untuk mendapatkan yang maksimal untuk peningkatan modul layanan kepada anak didik kita. Mungkin yang bisa kami sampaikan, terima kasih, mohon maaf Bapak-Ibu, karena kami harus meninggalkan ruangan ini untuk bergabung ke ruangan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Direktur, Bapak Direktur, atas dan sekaligus bimbingan kepada kami semua. Baik, ini sekaligus menandakan acara sudah bisa kita mulai. Mbak Anggi, mungkin langsung bisa kita masuk ke sesi inti dengan narasumber pertama dan moderatornya. Mohon dipersilahkan dan dikondisikan. Mbak Anggi. Siap. Baik, Pak Aswin, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Bapak-Ibu selamat datang di room pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait tentang portal radio edukasi dan media audio bagi pembelajaran bagi peserta didik Tuna Netra. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sanusi ya, Bapak-Ibu semuanya, bahwa pembelajaran harus tetap berjalan. Tetap harus ada pembelajaran bagi peserta didik seluruhnya. Nah, tapi harus dilakukan secara aman. Jadi, pendidikan jarak jauh menjadi salah satu solusinya. Nah, bagaimana pendidikan jarak jauh ini bisa memanfaatkan media-media yang ada. Terutama pada saat pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan media audio yang dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus, utamanya adalah yang Tuna Netra. Karena bagi siswa Tuna Netra, media audio ini menjadi amat sangat penting, menjadi amat sangat, menjadi satu media yang dinantikan dan ditunggu. Nah, langsung aja pada pagi hari ini, materi tersebut akan dibawakan oleh Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Ohorela Erma. Terima kasih sudah berkenan untuk mau menyampaikan materi ini. Jadi, langsung saja ya, Ibu, untuk mempersingkat waktu juga, dan sebenarnya juga sudah tidak sabar pesertanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin yang pertama, yang terhormat untuk Pak Sanusi, meskipun beliau mungkin sudah keluar, Pak Sanusi, selaku Pak Direktur, Ibu Renata, Pejabat Renggir, Eh, Renani, maaf, Ibu Renani, Pejabat Renggir, Mbak Anggi, Mas Iswanto, semua panitia, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, ada Pak Iswanto, Aswin, Baharudin, kalau nggak salah ya, ini saya sempat nyatut ini, dan semua peserta sosialisasi, pemanfaatan media pembelajaran pendidikan khusus, Alhamdulillah, ada 96 peserta, luar biasa, saya jadi terkesima, karena ada bahasa isyarat juga ini, yang terlihat ini, jadi lebih menarik, jadi semua bisa, kalau misalkan teman-teman yang mempunyai, kelebihan di penglihatan, dia bisa memanfaatkan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh, apa namanya, ini, yang membawakan, juru bahasa isyarat, iya, terima kasih, dan yang kedua, terima kasih, telah memberikan saya bergabung, dengan pendidikan masyarakat pendidikan khusus, di JNPAU, TIGMAS, untuk melakukan, sosialisasi pemanfaatan ini, nah, para ibu dan bapak guru, Alhamdulillah, saya sangat senang, karena guru-guru pendidikan khusus ini, sepertinya, terabaikan, jadi yang saya dengar-dengar, saya dengar-dengar, ini guru-guru biasa ya, jadi Alhamdulillah, ini sudah dipasilitasi, sehingga mereka juga bisa, mendapatkan manfaat, dari, pembelajaran daring ini, tentunya, pandemi ini, ini, ada hikmahnya juga, dari musibah ini, kita semua juga harus, menguatkan diri, bahwa musibah ini, pasti berlalu, badai pasti berlalu, kita saling menguatkan, dan, hikmahnya ini, akhirnya kita lebih paham ini, bahwa ada, ada kegiatan yang bisa kita lakukan, jarak jauh, tanpa harus mengumpulkan orang, untuk bertatap muka, ini tatap maya, ini luar biasa, tapi mudah-mudahan juga, ini segera berlalu, karena anak-anak kita, sudah rindu kita, ini sudah ingin bertatap muka, mudah-mudahan, segera berlalu, tapi ini juga, menjadi pilihan, karena saya dengar juga, kemarin, Pak Menteri juga, sudah mengisaratkan, bahwa nanti, ke depan juga, jarak jauh ini, menjadi salah satu, pembelajaran, bagi kita semua, ini juga, apa, efisiensi ya, dari Sabang sampai Merauke, dalam hitungan menit, kita semua bisa berkumpul di sini, ya, saya langsung aja, saya coba share, saya share dari sini ya Mbak, silahkan Bu Erma, ya, kelihatan, kelihatan Ibu, terima kasih, Alhamdulillah, hari ini, saya akan, mensosialisasikan, media pembelajaran, yang ada di kami, jadi kami, memiliki, portal radioedukasi, khusus untuk, bukan untuk tunanetra aja, tapi untuk berbagai guru, nanti, kita akan, melihat masuk ke dalam, saya langsung aja, kita semua, tentunya sudah tahu ya, ada surat edara, nomor 15, tahun 2020, tentang, pedoman, pedoman, penyelenggaraan belajar dari rumah, di masa, pandemi ini, ini, Kementerian Pendidikan, sudah memberikan fasilitas, kepada kita semua, ada 23, platform, yang Bapak Ibu, bisa manfaatkan, kalau kita lihat, nah, tentunya, pemerintah ini, Kementerian Pendidikan, mengharapkan, bahwa, dari, dari surat edaran, yang diberikan ini, ada tujuan, tujuan pembelajaran, dari rumah ini, memastikan, hak peserta didik, untuk mendapatkan layanan, jadi, tetap, dalam kondisi seperti ini, tidak libur, jadi, anak-anak kita punya hak, untuk mendapatkan, pelayanan pendidikan, lalu, melindungi mereka, dari, dampak buru COVID, otomatis, tidak ada pertemuan, tatap maya ini, membuat, mereka terlindungi, lalu, yang ketiga, mencegah penyebaran, otomatis ini, menjadi, kita lebih meminimalis, lah pertemuan, sehingga penyebarannya, tidak terjadi, dan yang keempat, memastikan, pemenuhan dukungan, psikosoial, bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua, atau wali murid, lalu, metode yang digunakan, apa, metodenya ini, ada dua, ada pembelajaran, dalam jaringan, atau daring, yang tadi, sudah disebut oleh Pak Direktur, lalu, ada pembelajaran, luring, atau luar jaringan, ini bisa dilakukan, bisa menjadi pilihan, daring atau luring, atau mau kita kombin, dua-duanya, ada daring, ada luring, dalam satu pembelajaran, nah, kalau yang media, dan sumber belajar, jarak jauh, yang dikatakan daring, tadi, itu bisa menggunakan, handphone, atau menggunakan laptop, ini, kita bisa membuka, portal-portal, yang ada, ada rumah belajar, ada radio edukasi, ada M edukasi, dan lain sebagainya, ada 23 platform, yang disiapkan, oleh Kementerian Pendidikan, lalu, kalau misalkan, dengan media, dan sumber belajar, luring, di luar jaringan, ini bisa menggunakan, televisi, memanfaatkan televisi, mendengarkan radio, radio, lalu, kita mungkin punya modul, atau kita punya alat peraga sendiri, yang bisa kita manfaatkan, yang ada, di sekitar kita, nah, ini, ada daftar 23 website, yang bisa digunakan, Bapak Ibu, sebagai sumber belajar, nah, dan saya kasih garis bawah, ini yang nomor 11, bukan ini yang terpenting, tapi ini kebetulan, saya hadir di sini, saya ingin membawakan, pada platform, yang ke-11, website, radio edukasi, Kemdikbud, http, td2, slash 2, radioedukasi.kemdikbud.go.id, hari ini, yang ingin saya sosialisasikan, kepada Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya, ada pepatah, tak kenal, maka tak sayang, jadi, saya harus perkenalan dulu, sehingga, semuanya tahu nih, ini apa sih, radioedukasi, kok saya baru dengar, tapi mudah-mudahan, sudah ada yang dengar, ini, jadi kita nanti, ngobrolnya jadi lebih gayang. Nah, sesuai dengan Permendikbud, nomor 72, tahun 2016, kami itu mempunyai tugas, mengembangkan media audio-radio, untuk pendidikan. Kalau ngomong media ini kan, kebetulan kami ini, unit pelaksanaan teksitkan, Mendikbud, kami ada tiga sebenarnya, yang di Jogja ini, karena kami berada di Jogja ini, terkait dengan audio-radio, lalu yang di Surabaya itu, terkait dengan televisi, dan yang di Semarang itu, terkait dengan multimedia. Nah, fungsi kami, itu ada perancangan, ada membuat model, ada pengelolaan, sarana, dan peralatan media radio, kami juga memfasilitasi, dan pemanfaatan media radio, untuk pendidikan. Kami berada di Jogja, dan produk-produk kami, ini sepertinya bisa saya, jadi produk rahmi ini, nanti yang lain mungkin terlihat ya, yang pertama ada media audio pembelajaran, untuk paut, itu ada 300 lebih program, lalu ada media audio pembelajaran, bahasa Inggris, itu untuk jenjang SMP, SMA, umum, itu ada 330 program, lalu ada media audio pembelajaran, berdasarkan pendidikan SD, SMP, SMA, dan mata pelajaran, itu juga ada ratusan, lalu ada bahansia radio pendidikan, kategori pengetahuan umum, itu ada ribuan, itu ada 1.632 program. Nah, tentunya, Bapak Ibu ini akan bertanya nih, kebetulan yang hadir di sini ini kan, Bapak Ibu guru yang, yang mungkin berbagai macam, mungkin sebagian besar ada guru Tungan Netra, jadi kalau kelompok jenjang pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, itu dikembangkan berdasarkan memang kurikulum peserta didik umum, tapi yang kami buat untuk, sedangkan yang untuk audio, media audio untuk Tungan Netra, itu dikembangkan sesuai dengan kurikulum Tungan Netra. Tapi jangan khawatir, karena kami mengembangkan media audio ini, yang kekuatannya itu ada di pendengaran, kekuatannya ada di audio, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru Tungan Netra. Saya yakin guru Tungan Netra itu, karena situasi si Tungan Netra itu, artinya orang yang mempunyai kelebihan di pendengaran, itu cukup kuat untuk menikmati pembelajaran-pembelajaran, dan cukup fokus. Sehingga ini menjadi pilihan sumber belajar alternatif, jadi bisa dimanfaatkan di SLB atau di sekolah inklusi. Monggo, nanti sama-sama kita buka di dalam website ini, dan kita dengarkan. Pertanyaannya, bagaimana sih saya bisa menikmati ini semua, ada ribuan itu, nanti kita sama-sama kita masuk ke website-nya, ini website-nya, https.2.radioedukasi.campdikbud.go.id Di situ sudah begitu masuk, nanti akan terlihat ada media audio pendidikan untuk anak usia dini, ada media audio pembelajaran untuk siswa sekolah dasar, untuk SMP, untuk para guru, untuk Tungan Netra, ada podcast siaran, ada pendidikan karakter, dan ada pengetahuan umum. Ini saya akan mengupas satu-satu dulu. Saya yakin bahwa tidak ada salahnya saya berbagi ini, mungkin di antara para bapak-ibu guru juga mengolah siswa-siswi paut. Jadi tidak ada salahnya saya berbagi. Jadi kami punya media audio pembelajaran untuk paut. Di sini ada gelaria, gerak dan lagu anak ceria. Di sini tentunya audio ini untuk menumbuh kembangkan aspek seni melalui pengenalan lagu dan kemampuan fisik motorik. Jadi di sini ada perintah, ada lagu yang didendangkan. Jadi anak-anak itu mendengarkan, ada perintah dia melakukan gerakan motorik dengan perintah-perintah lagu yang sederhana dan enersi. Jadi anak-anak itu tidak terasa bahwa dia ini sedang bersenandung, bergoyang, dan mengikuti perintah dari sebuah lagu. Ini menarik. Ini ada banyak sekali yang kalau misalkan nanti punya anak-anak paut, ini bisa dipakai untuk alternatif pembelajaran. Lalu ada model ceria. Ceria ini cerita, jadi yang ini, ini model ceria, itu cerita ekspresi dan imajinasi anak. Media ini diperuntukkan untuk anak berusia 4 sampai 6 tahun. Ini juga dalam membentuk, disajikan dalam bentuk cerita secara monolog dengan ilustrasi musik dan efek bunyi yang kuat sehingga menumbuh kembangkan kemampuan ekspresi secara langsung. Jadi anak-anak kalau dia mendengarkan, ini kan dia bisa berimajinasi dan lain sebagainya. Lalu ada produk matahari. Matahari ini media audio tuntunan anak sehari-hari. Ini membentuk perilaku yang baik dan benar dalam kaitannya dengan berbagai pendidikan karakter dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melalui cerita dan melalui nyanyian. Ini juga mengembangkan rana sikap, pengetahuan, ketrantilan, lalu nilai-nilai agama dan moral. Ini banyak terkandung di dalam matahari ini. Jadi di sini kita ingin memberikan pembelajaran bahwa anak-anak ini bisa melakukan kehidupan apapun dalam kehidupan sehari-hari ini dengan baik. Jadi di sini ada contoh tentang tanggap gempa, ada bagaimana mengucapkan salam, ada bagaimana caranya berdoa. Ini nanti kita sama-sama lihat. Lalu ada model aksi, aku kenal suara itu. Ini memperkenalkan kepada anak diri kita untuk mengenalkan bunyi-bunyi suara melalui cerita, dongeng, dan lagu. Jadi ini ada cerita tentang demam berdarah, otomatis ada bunyi nyamuk. Jadi mereka tahu, oh kalau bunyinya seperti ini, ini adalah nyamuk. Lalu kalau ada tentang astronot, oh kalau bunyi derunya seperti ini, berarti ini derunya pesawat yang kekuatannya tinggi. Lalu ada selamat dari tsunami, oh kalau bunyi air dalam gelombang yang cukup besar, itu bunyinya seperti ini namanya tsunami. Itu seperti itu. Jadi kita perkenalkan kepada anak diri kita. Saya yakin ini untuk kebetulan untuk anak-anak yang diberi kekuatan di pendengaran, dia bisa menerima dengan baik karena ini bentuknya dalam bentuk cerita dan bentuk lagu. Lalu ada juga mapaut. Kalau mapaut ini juga anak-anak itu diajarkan di antaranya ada macam-macam sih, tapi ada salah satu yang saya senang, itu anak-anak diajarkan untuk bernyanyi, mengenalkan lagu dulu, lalu disiapkan audionya, anak-anak tinggal bernyanyi ulang. Jadi seperti karaoke. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk pembelajaran kepada siswi-siswinya dengan kondisi seperti ini, ini kan memberikan tugas yang sangat menyenangkan, sehingga anak didi merasa tidak jenuh. Wah asik ini, penuh dengan riang gembira, anak didi tidak dipaksa bahwa ini sebuah PR. Seperti itu. Nanti kita sama-sama lihat. Nah ini saya hanya menunjukkan dua poster. Saya menunjukkan dua poster. Ini saya sebenarnya ingin pamer ini, bahwa ketika pandemi datang, hari ini kami harus bekerja di rumah, itu teman-teman saya itu berpikir untuk membuat pelatihan. Karena mereka juga harus melakukan pekerjaan, kalau mereka ini berada di rumah, mereka juga harus care kepada para guru, karena kami ini punya produk yang banyak sekali, dan kondisi yang seperti ini pas bila dibagikan. Sehingga teman-teman begitu hari ini libur, besok itu langsung bikin pelatihan. Makanya pelatihannya ini 19 sampai 22 Maret, tapi kenyataannya bukan sampai 22 Maret, tapi sampai dua minggu pelatihannya. Jadi pelatihan pertama itu untuk guru paut, itu ada 160 peserta. Pelatihan kedua itu 400 peserta. Jadi kami bertemu dalam platform, jadi begitu awal kita pembelajaran, kita menggunakan Zoom dan Zoom atau Webback. Untuk awal-awal nanti baru kita ketika harus memberi arahan dan harus berkoordinasi, itu kita bagi ke dalam kelompok-kelompok grup WhatsApp. Dan ini berhasil. Mestinya ini biasanya pelatihannya kami lakukan melalui tatap muka, tapi karena kondisi seperti ini kami lakukan melalui tatap maya. Jadi kami kumpulkan para guru, kami berikan materi-materinya, lalu kami minta para guru itu memberikan tugas kepada siswa-siswi melalui orang tua, karena orang tua ini kan kepanjangan dari para guru. Dan para guru saya yakin punya komunitas WhatsApp. Nah ternyata alhamdulillah berhenti, orang tua itu mengirimkan tugas kepada para guru. Dan akhirnya mereka bisa memperoleh. Saya lanjut ya. Nah ini adalah produk untuk sekolah dasar. Ini media audio pembelajaran untuk sekolah dasar. Di sini ada matematika, ada IPS, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada ilmu pengetahuan alam, PKN, agama Islam. Nanti kita lihat juga. Lalu selanjutnya, ini ada yang untuk pelajaran, untuk sekolah menengah pertama. Ini dia audio pembelajaran untuk jenjang pendidikan SMP. Ini ada buku audio, jadi buku audio ini audio book. Ini jadi satu buku, itu bisa kita perdengarkan kepada siswa-siswi kita. Jadi dia bisa mendengarkan utuh satu buku. Ini ada beberapa buku, nanti kita lihat bersama. audio book ini, atau buku audio ini untuk, masih untuk kelas SMP, kelas 7, 8, dan 9. Ada bahasa Indonesia, biologi, fisika, PPKN. Nah ada juga untuk English Audio Research ini, untuk jenjang setara SMP. Lalu untuk Smart English Study, karena kalau bahasa Inggris ini juga, pendengaran lebih, lebih penting. ini sehingga kami juga buatkan. Lalu ada media audio penunjang pembelajaran untuk SMP, ada biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, fisika, matematika, ekonomi. Saya lanjut lagi. ini yang untuk pembelajaran siswa tunanetra. jadi ada media audio jelang ujian nasional, jadi ada contoh-contoh pembelajaran ujian, dan jala penyelesaiannya, nanti bisa kita dengarkan bersama. Lalu ada media audio learning objects press, ini bentuknya penggalan-penggalan materi, ini juga ada banyak, nanti kita lihat juga bersama. lalu ada media audio learning object cerditra, dan juga ada media audio learning object matera. Lalu ada juga media audio pembelajaran untuk jenjang pendidikan, kalau yang tadi ini untuk tunanetra, ini pendidikan SMA. Ada setara SMA, ada juga pendidikan SMA. Nah, ini yang terkait dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini ada Penasi Budi. Penasi Budi ini pendidikan karakter dan Budi Pekerti. Dan ada cermin empat sahabat. Cermin empat sahabat ini tentunya ada empat sahabat dikbut, ini sudah ada ikonnya, ada Nisa, Marta, Chandra, Wayan, ini mewakili keberagaman Indonesia. Nah, cerita ini memuat pendidikan karakter yang sangat mudah dicerna dan dipahami. Saya bisa membayangkan ketika Bapak Ibu nanti mendownload, lalu membagikan ke siswa-siswitnya, ketika nanti ada pertemuan maya, tetap maya, ini mungkin bisa ditanyakan ke mereka, apa sih hikmah di balik cerita itu? Bapak Ibu bisa bertanya kepada mereka satu-satu, jadi kalau misalkan tetap maya nih, atau melalui WhatsApp, Bapak Ibu tanya aja apresiasi mereka hari ini, karena ini ada 35 judul. Kalau satu hari satu diperdengarkan, hari ini dibagikan. Nanti besok atau nanti malam, UBA mereka bagaimana? Misalkan nih si Ayu, Ayu, atau Anggi, maaf Bu Anggi, kamu sudah mendengarkan cerita hari ini kan? Bagaimana menurutmu cerita hari ini? Apa yang menarik di cerita hari ini? Nisa berperilaku seperti apa? Nah, nantikan masing-masing siswa itu akan berapresiasi tentang apa yang didengarkan. Ini menjadi pembelajaran yang menarik. Nah, ini ada pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum ini, ini biasanya kami putar di radio kami. Jadi, ini kami juga taruh di website, jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan. Ada wayang, wawasan budaya bangsa. Ini menyajikan kisah para tokoh wayang Jawa yang mempunyai nilai-nilai luhur dan bisa dijadikan toladan dalam kehidupan. Jadi, kalau ini dibagi, juga nanti bisa bertanya nih, wayang tentang Arjuna, ini seperti apa perangainya? Misalkan seperti itu. Ini bagian yang bisa dibagikan kepada anak-anak jadi kita. Lalu ada NC-POP. NC-POP ini berisi tentang referensi atau ringkasan mengenai informasi dari semua cabang pengetahuan. Ini tentunya merangkum informasi dari ilmu pengetahuan yang populer yang sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, membahas tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang istilah-istilah hukum, dan lain sebagainya. Jadi, ini bisa kita bagikan karena ini lebih populer. Ini jadi tidak terkesan pembelajaran ya. Jadi, lebih asik karena ada perbincangan yang antara penyiar. Jadi, ini bisa diputer dan nanti bisa diapresiasi oleh siswa-siswi kita. Lalu, ada juga DAC, Daily English Conversation. Ini sebuah contoh percakapan dalam berbahasa Inggris yang biasanya dikunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini, jadi bisa didengarkan. Lalu, ada IAB, English Auditive Dictionary. Ini menyajikan beragam kosa kata dan ungkapan dalam bahasa Inggris untuk membantu memperkaya kosa kata siswa-siswi kita. Sehingga mereka bisa mampu untuk mempunyai kemampuan menima melalui sebuah percakapan yang dia dengar. Ini kalau anak-anak tunan rungu, ini luar biasa. Mereka cepat karena mereka sangat fokus di pendengarannya. Nah, ini juga ada dokumen siaran radio edukasi yang bisa juga didengar, bisa didownload. Ini ada 30 menit mengelilingi dunia. Jadi, di sini ada beberapa negara di mana kita bisa mendengarkan keunikan meliputi kebudayaannya, pariwisatannya. Jadi, ada tentang Norwegia, tentang beberapa negara nanti kita sama-sama lihat. Itu bisa kita kirim ke situasi siswi supaya dia tahu bahwa kalau mau melanglang buana ke mana-mana ini, kebudayaannya di sana seperti apa sih? Jadi, dengan mendengarkan dia tahu, dia bisa membayangkan bahwa, oh, saya sudah berkunjung ke negara ini, negara ini, kelebihannya seperti ini, negara ini, budayanya seperti ini. Lalu ada berani bicara. Nah, berani bicara ini kisah-kisah kehidupan orang-orang yang sukses. Dia mengapresiasikan apa yang dia miliki, sehingga ketika kita mendengarkan, kita juga bisa berwawasan yang sama. Paling tidak, kita bisa termotivasi bahwa kalau ingin maju ini seperti ini. Jadi, mungkin orang-orang yang sukses ini bisa kita download dan kita kirim ke siswa-siswi kita bahwa, oh, ternyata kalau mau sukses itu belajarnya seperti ini. Oh, ternyata kalau mau ingin maju itu harus seperti ini. Bagian dari pembelajaran yang sederhana, dari orang-orang penting yang bisa kita motivasikan kepada mereka. Karena kita yakin mereka juga punya masa depan, mereka juga punya impian. Kalau mereka bisa mendengarkan pengalaman dari orang lain, mungkin mereka bisa ambil bagian dari pengalaman orang lain. Lalu, ada terkait dengan parenting. Parenting ini otomatis ada psikolog yang terlibat. Ini bisa didengarkan juga. Lalu, ada medika terkait dengan kesehatan. Ada bimbingan belajar. Ada RA tentang hari ini. Kalau RA tentang radioedukasi hari ini, ini selama setahun. Dari Januari sampai 1, sampai 30. Tanggal 1 ini hari tentang apa, 2 hari tentang apa, 3. Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan Desember. Nah, ini kalau kita bagi, anak-anak ini tahu bahwa oh, setiap hari ini ternyata penting dan bersejarah. Orang setiap hari ini punya momen tertentu yang mungkin mereka enggak tahu. Tapi setelah mereka lihat, oh, ternyata tanggal 1 Juni ini hari lahirnya Pancasila. Misalkan seperti itu. Oh, tanggal ini ternyata hari bersejarahnya orang penting atau siapalah. Nanti kita sama-sama lihat. Nah, saya sudah sampai di sini. Saya ingin mudah-mudahan semuanya memperhatikan. Saya ingin mengajak untuk masuk ke aplikasinya. Karena kalau saya ngomong saja rasanya, masa sih benar sih asal ngomongnya ngecap saja. Tapi saya benar-benar merasa bahwa ini produk ini penting bagi Bapak Ibu. Jadi, saya coba ya. Nanti Mbak dibantu kalau enggak kelihatan ya. Ini saya coba masuk. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Terlihat. Nah, sebenarnya nanti sebenarnya saya ingin mencoba bersama-sama dari awal, tapi saya khawatir coba. Saya coba dulu ya. Kita sama-sama. Kalau begini kelihatan. Terlihat kosong. Bisa ya? Saya ketik HTTP ya. Iya, Bu. Jadi, kita ketik HTTP Radio Edukasi. Setelah sudah kita ketik. Sebentar ya, masih jalan. Iya, Bu. Oh ya, maaf. Saya harusnya tidak pakai titik. Sebentar, sebentar. Ini ada yang. Atau saya ambil dari sini aja. Ini saya khawatir. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu masuk ke Radio Edukasi, setelah Bapak Ibu ketik. Karena nanti ini kan paparannya dibagikan, Bu Anggi ya. Iya, Bu. Bapak Ibu bisa lihat ada link-nya. Bapak Ibu bisa ketik. Setelah itu, Bapak Ibu daftar. Setelah daftar, Bapak Ibu bisa mengisi formulir yang ada di sini. Bapak Ibu isi semua sampai akhirnya nanti Bapak Ibu register. Ketika nanti di sini saya bukan robot ini, nanti Bapak Ibu perhatikan. Biasanya orang banyak kesulitan masuk di sini juga. Ketika mana sebra cross atau mana mobil, itu diperhatikan betul-betul untuk di klik. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa aman masuk ke sini. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk, sudah mendaftar. Ini saya mau masuk tapi saya posisi sudah terdaftar. Jadi nanti saya yakin Bapak Ibu juga orang-orang hebat kok. sebentar, saya lihat lagi di sini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa terdaftar, Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya Bapak Ibu. Setelah itu, oh iya, jangan lupa ketika Bapak Ibu daftar di polmulir, nanti notifikasinya ada di email Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tinggal klik di notifikasi itu Bapak Ibu nanti akan muncul. Sehingga Bapak Ibu tinggal menuliskan username dan password sehingga Bapak Ibu bisa masuk. Ketika nanti Bapak Ibu sudah posisi masuk, nah ini berandanya. Di beranda ini Bapak Ibu, nah ini sudah saya share tadi, Bapak Ibu lihat, di sini ada produk PAUD, ada produk SD, SMP, guru, tunanetra, podcast siaran, pendidikan karakter dan pengetahuan umum. Sekarang kita coba masuk satu-satu ya. Ini semuanya berkenan. Nah ini di PAUD itu ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini gelaria saja ada 30. ada ceria, ada aksi, ada masalah, ada masalah, Bapak Ibu, kamu mau ngomong. Sudah? Ya. Nah, ketika saya coba kita salah satu saja ya, yang ceria. Saya coba ke pesawat. Kita dengarkan ya. Ceria, cerita, ekspresi, dan imajinasi anak. Aku ini anak ceria, riang dan bebas bercerita, lincah dan bebas berekspresi, cedas penuh imajinasi. Ayo kawan semua berkumpul bersama dengarkan cerita gembira. Ayo kawan semua bermain bersama dalam program ceria. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Kali ini Bunda akan membawakan cerita, ekspresi, dan imajinasi anak, ceria tentang alat transportasi yaitu pesawat. Pernahkah anak-anak melihat pesawat? Atau ada yang sudah pernah naik pesawat? Nah, dengarkan baik-baik ya ceritanya. anak-anak bisa sambil membayangkan dan menirukan saat mendengarkan cerita dari Bunda. Yuk, kita dengarkan. anak-anak yang pintar, pagi itu Nafi dan Roshid bermain di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara pesawat yang terbang rendah melintas. Mereka pun berlari-lari sambil melihat ke atas. Ada pesawat lewat! berlari-lari sambil menunjuk dan melihat kebun. Bapak-Ibu, jadi bisa dibayangkan apa namanya suara audio itu sangat mendukung sehingga situasi kita yang mendengarkan itu bisa berkansi diperlihatkan ini kalau dia dalam kondisi tergang rendah itu ini kalau yang terkait dengan cerita jadi nanti bisa dilihat sendiri kalau yang terkait dengan gelaria ini ada perintah-perintah yang saya katakan Bu Erma mohon maaf Ibu Erma suara Ibu mengecil Ibu jadi kurang terlalu terdengar terlalu terlepas jadi kalau di gelaria tadi kalau di gelaria ini nanti ada perintah-perintah dalam bentuk nyanyian jadi misalkan gelengkan kepala angkat bahu berjalan melompat dan melangkah jadi ada perbedaan antara melompat dan melangkah ini kalau Bapak Ibu masuk Bapak Ibu ambil Bapak Ibu download jangan lupa juga di download petunjuk pemanfaatannya karena disitu juga ada strategi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu jadi ketika Bapak Ibu akan membelajarkan setiap program paut ini Bapak Ibu harus baca dulu petunjuk pemanfaatannya sehingga bisa membedakan perintah-perintah itu jadi kalau anak-anak itu mendengarkan mereka tahu perbedaan antara melompat dan melangkah itu seperti apa jadi mereka bisa membedakan perintah-perintah itu itu salah satu contoh saja saya kalau sudah ke anak-anak mungkin nanti Bapak Ibu karena ini masalah waktu juga ya kita lihat satu-satu aja ini yang ke SD kalau yang ke SD ini kita lihat satu aja saya coba masuk ke Bahasa Indonesia jangan buang sampah asal muawal teratai asal mula teratai mungkin ya kita dengarkan ya ya baik Bu ini masih di download dulu sebentar ini coba saya ini ini karena masalah ini aja kekuatan jaringan ini jangan buang sampah sembarangan bismillah lewat jadi buang sampah sembarangan di sungai baik sungai harus bebas dari sampah sehingga air tetap bisa mengalir nah kalau hujan pun sungai tidak akan meluap berarti sungai harus tetap bersih ya Bu benar kamu Nina jadi ini untuk mata pelajaran bahasa ini agar kita bisa terhindar dari bahaya baju selain itu air sungai yang kotor juga jadi di sinopsisnya Bapak Ibu ketika mau download Bapak Ibu bisa baca ini ada sinopsisnya ini mata pelajaran apa topiknya apa kompetensinya apa indikatornya apa sasarannya siapa ini sudah bisa Bapak Ibu lihat di sini lalu saya ambil contoh lagi yang SMP ini satu-satu supaya semua kebagian karena di sini mudah-mudahan beragam ini yang hadir nah ini SMP nah di SMP itu ada buku audio ini buku audio ini ada buku audio kelas 7 kelas 8 ada kelas 9 coba kita buka ya nah ini ada pelajaran yang untuk kelas 7 ini ada pelajaran IPS Bahasa Indonesia Biologi Fisika PPKN nah kita coba yang IPS nah IPS sendiri ini ada ada banyak juga ini nanti bisa dilihat di 1 2 kita coba kehidupan masyarakat Islam di Indonesia nah ini juga nanti ketika di download itu ada ada sinopsis dan lain sebagainya ini saya coba Masuknya Islam ke Indonesia Sahabat Pintar Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam hal itu ditunjukkan dengan besarnya pengaruh Islam di Indonesia di berbagai daerah dapat ditemukan peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa Islam peninggalan-peninggalan itulah yang menunjukkan bukti besarnya pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia banyak ahli yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang proses penyebaran Islam berlangsung sejak abad 7 Masehi sampai abad 8 Masehi jadi seperti itu ya jadi mudah-mudahan ini jangan saya dengarkan semua nanti gak gak surprise gak jadi penasaran ini bisa dilihat ya mungkin bisa yang science bu yang fisika fisika boleh ya pasti penasaran ya kalau fisika seperti apa ya ini saya coba suhu dan kalor ini mungkin ya atau coba besaran satuan ini juga bisa suhu dan kalor ya baik bu pengertian suhu dan alat ukurnya saya gak usah lihat pembuka ya nanti terlalu lama sahabat pintar suhu sebuah benda adalah derajat panas suatu benda benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin kalian pasti pernah menyentuh gelas berisi teh panas atau menyentuh gelas berisi es jeruk apakah tangan kalian bisa menentukan panas dinginnya suatu benda untuk mengetahui kita akan lakukan kegiatan berikut siapkan tiga buah ember atau bejana yang masing-masing diisi air hangat air biasa dan air es petunjuk keselamatan kerja hati-hati dengan air panas karena berbahaya lakukan langkah-langkah berikut ini satu letakkan ketiga ember tersebut di lantai atau meja dua celupkan tangan kananmu di ember berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu tiga setelah jadi seperti itu jadi intonasi pembawaannya itu membuat kita paham dan bisa kita membayangkan saya coba sekarang sudah ya saya ke SMA ini gak usah ke ini ke tunanetra nah ini ini ada yang untuk soal-soal ujian ini ada untuk SD dan SMP saya coba ke SMP nah di SMP ini ada bahasa Indonesia bahasa Inggris IPA matematika kita mau coba yang matematika ya iya bu penasaran kalau matematika itu seperti apa soalnya nah ini misalkan bangun ruang nih bentar ini ternyata harus di download dulu ini bentar bismillah wah ternyata saya harus download dulu ini mbak bentar kalau gitu saya coba yang lain aja iya mbak harus download dulu mbak iya 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 yang penting udah tahu sudah ada bahwa itu ada gitu ya mbak jadi sebentar ini kayaknya saya maju nah ini kita coba yang penggalan-penggalan tadi ya penggalan-penggalan misalkan kita mau tentang wujud Z nah ini openingnya nggak usah tapi langsung ke petunjuknya aja harusnya bisa ini sahabat pintar selamat berjumpa dengan program MS Plus harus di download dulu media audio solusi pintar jelas dan mudah produksi balai pengembangan media radio pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan program ini membahas konsep-konsep penting yang perlu kamu pahami kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan topik wujud zat mari kita simak bersama zat sahabat pintar ilmu pengetahuan alam tak pernah lepas dari keberadaan suatu zat atau benda apakah zat itu zat ada saya lanjut ya nanti waktunya gak cukup ya siap bu maaf ya bapak ibu iya ibu nanti latihannya bisa di luar jam iya betul ini jadi ada splash bahas cerita maju netra lalu kita sekarang masuk ke podcast siaran nah ini ini yang tadi saya cerita jadi ada kita mau keliling dunia ini saya klik aja lihat aja jadi ini ada mau ke Rumania mau ke Kongo mau ke Qatar mau ke Polandia mau ke Peru mau ke Papua Nugini pantai Gading ke Pulau ini bisa dinikmati banyak sekali jadi nanti siswa-siswi kita dia berasa berada di sana ada Vietnam Yunani Simbape Afghanistan jadi ini menceritakan tentang kebudayaan kehidupan dan keberagaman apa yang ada di sana ini bisa para siswa-siswi tanpa kesana sudah bisa membayangkan berada di sana ini banyak sekali lalu nah ini yang nanti tinggal bisa dilihat nah yang menarik ini yang hari ini nah ini hari ini nih sampai dengan bulan Desember jadi kalau misalkan Desember kita klik nih nah ini 1, 2, 3 ini sampai dengan tanggal tanggal 31 Desember jadi setiap hari ini ada momentum apa itu ada di situ jadi mereka akan kaya akan tahu bahwa setiap hari ini ternyata penting dan berharga bagi orang yang mempunyai kenangan tertentu ya atau negara yang mempunyai kenangan tertentu nah setelah itu saya sudah kesini saya sudah kesini sekarang saya berpindah ke nah pendidikan karakter nah pendidikan karakter ini ini ada penasi budi jadi kalau penasi budi itu pendidikan karakter dan budi pekerti sama juga kalau cermin empat sahabat juga cermin empat sahabat ini saya ingin buka ini karena baru ini baru dan ini kan ikonnya kementerian pendidikan tuh ada Nisa Marta Chandra Wayan saya ingin memperdayakan satu ya ini coba kita dengarkan Mereka bersahabat dalam suka dan duka selalu bersama-sama sahabat yang setia Nama aku Chandra aku dari Jakarta saya majukan sedikit nama dia Wayan yang dari Bali cermin cerita empat sahabat Nisa Marta Chandra dan Wayan episode kali ini dengan judul Duh asapnya sahabat sebelum bel istirahat di kelas 7B bu guru sedang menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan dan juga cara mengatasinya dari pelajaran itu Nisa mendapatkan sebuah ide hmm kira-kira ide apakah itu yuk kita simak kisah selengkapnya itu ke kelas 7A yuk Marta mau buat apa awal ada ide gimana gimana kalau kita angkat materi pencemaran lingkungan untuk bahan mading wah boleh tuh saya setuju makanya ayo temenin ke kelas 7A hmm kok sendiri saja Nisa saya malas sekali oh yaudah deh tapi nanti sore ikut ya kumpul di lapangan desa oke kakak cantik eh Chandra Wayan mau kemana kami mau ke kantin mau ikut enggak kalau gitu kebetulan ada yang mau aku omongin wah apaan tuh Nisa nanti sore jam 4 kalian sibuk enggak ya enggak sama aku juga enggak emang kenapa kita buat bahan mading nanti materinya waktu yang bawain oke kalau gitu kamu ikut kita ke kantin ya jadi dari persakapannya itu sudah sangat kental ya Wayan dengan logat Balinya lalu si Marta dari ujung timur dan situasi kita bisa membayangkan itu situasi pulang bukan pulang si isi rahap di Bu Emma mohon suaranya Ibu sorry mengecil kembali ya maaf jadi itu menunjukkan kita jadi berimajinasi oh ini anak-anak dari berbagai daerah berkumpul dalam satu komunitas jadi ini posisinya ada di kantin kelas jadi siswa-siswi itu sudah berimajinasi sudah bisa membayangkan jadi kita sendiri yang posisi mendengarkan kita sudah terbawa ini di dalam di luar kelas di kantin anak-anak berkumpul membahas sesuatu hal ini bisa nah kalau ini kalau ada 35 judul satu hari aja dibagi ke siswa-siswinya disuruh mendengarkan lalu nanti tinggal para guru menanyakan kepada mereka apa sih yang kamu tarik hikmah dari cerita ini bapak ibu nanti saya ingatkan kalau mau download downloadnya di laptop aja ya karena ini banyak sekali jangan di handphone karena nanti saya juga akan berbagi bahwa ini bisa digunakan juga di handphone sebentar saya tuntaskan dulu yang ada di sini nah ini ini ada 35 judul bapak ibu kalau yang penasi budi ini ada 147 judul jadi satu hari satu 147 tambah 3 170 bisa dua bulan bisa tiga bulan bisa ini sebagai bahan ini ya saya lanjut lagi tadi pendidikan karakter nah ini pengetahuan umum nah pengetahuan umum tadi misalkan nih tentang wayang nih wayang saya ambil misalkan petro semar itu berusaha melerai tetapi justru kedua kesatria itu berbalik menyerang semar namun dalam hitungan detik saja semar segera berbalik mengajar kedua kesatria itu hingga babak belur dan wajah mereka menjadi jelek dan karena perubahan wujud itu masing-masing kemudian berganti nama bambang sukodadi menjadi kareng dan bambang pecuk pacukilan menjadi petro dan setelah bertobat maka diangkatlah mereka berdua menjadi putra semar jadi karena ini tentang budaya Jawa otomatis dialek lalu iringan musik juga menyesuaikan jadi kita terbawa ke dalam suasana Jawa kental kalau misalkan nanti petro ini nanti bisa ditanyakan kenapa dia berubah wujud anak-anak apa yang dia lakukan itu kan mereka mendengarkan cerita dan mereka bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu tapi otomatis ketika Bapak Ibu membagi ini Bapak Ibu juga harus paham dulu harus betul-betul mengikuti dulu baru bisa berbagi nah selanjutnya ini ada banyak sekali ini ini dari antaraja sampai dengan nah ini gatot koca banyak sekali nanti Bapak Ibu bisa lihat nah ini kalau yang bahasa Inggris saya perdengarkan sedikit ya ini misalkan abrasi insan edukasi abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut yang bersifat merusak abrasi disebut juga erosi pantai kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut ya tadi mungkin ini ini NC POP ya NC POP saya belum masuk ke bahasa Inggris sorry ini NC POP jadi terkait ini yang tadi saya jelaskan jadi lebih ke populer jadi hal-hal yang kita temui yang mungkin kita lihat sehari-hari itu yang dibahas nah ini kalau yang bahasa Inggris hey do you want to increase your vocabulary well let's listen to our program EAD English Audio Dictionary Insan Edukasi selamat berjumpa kembali dalam program English Audio Dictionary ungkapan kita kali ini adalah go under dengarkan percakapan berikut Hi Jack how's your fast food business going not so great unfortunately I'm afraid that if things don't start improving soon the business is going to go under you mean like bankrupt I'm afraid so it's been really hard this jadi itu lebih ke mengenalkan percakapan dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari kita ini untuk meningkatkan keterampilan siswa-siswi kita ibu Erma 10 menit lagi ya ibu ya siap-siap ini setelah ini tentunya saya kembali ke ini aja maaf nah kelihatan ya powerpoint saya kelihatan ibu kalau bapak ibu sudah masuk ke nah ini bapak ibu setelah bapak ibu sudah tahu tentang websitenya bapak ibu juga kami sudah menyiapkan layanan kami yang baru aja kami rilis ini terkait dengan aplikasi radio edukasi jadi aplikasi ini memuat semua yang ada di website jadi kami siapkan di dalam genggaman tangan bapak ibu kami siapkan aplikasi radio edukasi ini caranya ada seperti ini jadi nanti bapak ibu buka playstore lalu bapak ibu ketik radio edukasi nanti ada kelihatan RA radio edukasi bulat kuning lalu bapak ibu install setelah itu pilih bapak ibu daftar jadi kalau misalkan mau masuk aja itu bisa menikmati radio streaming yang 24 jam itu semua terkait dengan pendidikan ada lagu-lagu juga jadi seperti ini tapi ada yang lebih penting dimana ada tempat podcastnya nah podcast ini bapak ibu nanti harus daftar lagi hanya hanya lebih ke nulis nama dan password nanti bapak ibu masuk nah ini sudah terwakili semua yang ada jadi persis karena ini mirroring dari website kami jadi semua ada di sini jadi kalau misalkan nih tapi saya tidak menyarankan bapak ibu download melalui handphone ya downloadnya melalui laptop aja tapi handphone ini bisa bapak ibu berbagi ke para orang tua juga jadi kalau misalkan pembelajaran hari ini tentang budi pekerti nih lalu bapak ibu bilang ke orang tuanya bapak ibu silakan download aplikasi radio edukasi nanti bapak ibu menuju ke budi pekerti misalkan tentang si wayang tadi dengan judul apa bapak ibu download ya suruh anak putra putrinya mendengarkan nah setelah itu nanti di hari tertentu kalau misalkan mau bertatap maya atau melalui whatsapp bapak ibu bisa menanyakan apa yang mereka apresiasi tentang apa namanya cerita yang sudah mereka dengarkan tentang pendidikan budi pekerti tadi cermin empat sahabat nah selanjutnya ini pesan saya jangan lupa buruan download radio edukasi ini menunjukkan pilihan dan pegangan bapak ibu untuk berbagi kepada yang lain saya berharap juga bapak ibu bisa berbagi kepada teman-teman yang mungkin hari ini tidak hadir disini karena ketika bapak ibu berbagi ini amal ibadahnya dicatat oleh Allah SWT lapis ke 7 dan selanjutnya ini saya hanya ingin berbagi sedikit ini ini karena saya yakin kalau ada bahasa isarat berarti ada teman-teman yang mempunyai kelebihan di pendengaran di penggunaan saya cucu mulain ibu guru asal BA Pembina Tingkat Nasional di Jakarta jadi nanti ketika ini di klik nanti bapak ibu tinggal klik youtube-nya user BPM TV Sidoarjo ini coba saya perlihatkan lagi sedikit saya sudah siapkan tadi di mana jadi misalkan nah ini nah kalau bapak ibu masuk ke situ nanti bapak ibu bisa ini ada ini untuk guru-guru tunarungu tunarungu jadi ini kalian tahu apakah dari koran majalah atau televisi apa yang dilakukan TV setelah membaca koran seperti itu ya lalu juga ada saya share tadi nah nanti kalau dibagi ada link juga di sini ini yang terkait dengan edukasicamdikbud.go.id ini multimedia ini juga nanti kalau ini di klik bapak ibu akan menjumpai produk-produk untuk teman-teman guru berkebutuhan khusus dan siswa-siswi berkebutuhan khusus ini mungkin masalah waktu juga akhirnya sampai di batas akhir ini alamat kami kalau bapak ibu sempat berkunjung mungkin suatu saat ada kalau pandemi ini sudah berlalu dan ada kesempatan untuk bisa ke Jogja silahkan mampir ke kami ini alamat kami mungkin nanti bapak ibu bisa mencoba untuk berlatih bagaimana sih kalau kita mau rekaman itu seperti apa atau mau melihat suasana radionya seperti apa itu nanti bapak ibu bisa ke sana Alhamdulillah semoga pagi hari ini apa yang kami berikan ini menjadi pilihan bapak ibu salah satu bagian dari wacana bapak ibu untuk memperkaya bapak ibu ambil bagian untuk produk-produk kami untuk diberikan kepada siswa-siswi dan teman-teman guru yang lain sehingga pemerataan pendidikan bisa tercapai dimanapun dari ujung timur sampai ujung barat semua mendapatkan hak yang sama untuk materi-materi pembelajaran yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman tunanetra itu aja mbak sambil saya menunggu pertanyaan masukan ataupun ada hal-hal yang lain bu renani saya lihat bu renani mendengarkan dengan baik iya bu makasih ya terima kasih ibu erma untuk penyampaian materi pada pagi hari ini ibu ini luar biasa banget ini feelnya sama seperti pada saat saya berkunjung ke BPM RPK ini jadi mungkin banyak juga kayaknya yang baru tahu juga karena dari chat roomnya ini biasanya kemarin dibanjirin sama pertanyaan ini dibanjiri dengan pujian ibu kayak wow keren banget bagus banget kayak gitu jadi baru baru tahu bu sama seperti saat dulu saya juga saya tahu BPM RPK ini pada saat berkunjung ke sana menjadi PTP nah itu baru oh ternyata ada ya oh bagus-bagus banget ya gitu makanya lahir lah cara ini gitu untuk memperkenalkan juga kepada guru-guru SLB dan ternyata ini gak cuman untuk Tuna Netra tapi juga untuk Tuna Grahita bagus banget ibu jadi dan ini bisa untuk semuanya apalagi tadi ada pendidikan karakter terus ada materi umum yang Pak Ut ini jangan karena anak Pak Ut ya saya aja suka dengerinnya jadi luar biasa banget jadi tadi di kolom chat ini banyak pujian kemudian beberapa pertanyaan dibantu oleh Bu Sri Wahyuni untuk dijawab juga nanti kita juga akan akan bahas beberapa tapi mungkin pertama ya dari Bu Renani mungkin ada komentar atau mungkin ada pertanyaan Bu dipersilahkan Bu Renani ya baik terima kasih Mbak Anggi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini yang keren nih Bu Erma dan tentunya jajaran apa tadi namanya panjang ya BM PRK iya Bu panjang Bu saya aja menafalin dulu Bu tentunya teman-teman guru oh gitu alhamdulillah ini saya saya bahagia sekali bisa mengikuti kegiatan ini tentunya sama ini dengan guru-guru lain banyak sekali yang bisa apa didapatkan tentunya sebetulnya sudah lama waktu saya di apa masih Direktur Pembinaan GTK di Mendiksus juga kita sudah sampaikan tetapi tentunya banyak guru-guru yang belum mengetahui tentang keberadaan dari radio edukasi jadi ini mungkin nanti kita tentunya ini Direkturat Jenderal Pak Dik Dasmen dan saya tempat saya berada Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mungkin harus lebih banyak lagi menyampaikan kepada semua guru jadi ini tadi saya langsung share kemana-mana gitu ya jadi ini supaya saya juga tadi langsung videokan gitu supaya saya ini bukan cuma ini saya videokan terus saya langsung share tadi saya lagi gini-gini untuk men-share bahwa di beberapa grup ya beberapa grup supaya mereka mengetahui dan kemudian juga Bu Erma mungkin tahun lalu kami di GTK mengadakan lomba untuk pembelajaran kesiap-siagaan bencana jadi banyak mereka salah satunya untuk khusus untuk guru SLB mungkin juga ada peserta yang ikut di sini pemenang pertamanya itu dia membuat satu lagu untuk mempermudah anak-anak Tuna Grahita untuk mempelajari kesiap-siagaan bencana mungkin nanti salah satu itu bisa dimasukkan untuk menjadi konten di radio edukasi nanti bisa saya sampaikan kemudian juga banyak hal yang sudah dilakukan di GTK melalui lomba pendidikan inklusi kemudian lomba untuk guru-guru SLB mungkin nanti bisa juga menjadi apa namanya untuk memperkaya konten-konten yang ada di radio edukasi dan juga mungkin di rumah belajar semua yang ada di pusdatin jadi mungkin ini dan ini Mbak Anggi mungkin nanti kita tetap terus bersama-sama jadi ini Alhamdulillah saya dulunya di Dasmen kemudian dipindah ke GTK jadi yang sekarang kita harus selalu bareng makanya saya ini dua hari ini betul-betul waktu saya saya gunakan untuk mengikuti kegiatan ini supaya kalau kita mau mengerjakan nanti bersama-sama ini sudah tahu apa yang harus kita lakukan jadi bersama-sama pusdatin kemudian juga tentunya GTK dan paut digdasmen bukan hanya terkait dengan pendidikan khusus tapi keseluruhan mungkin jadi terima kasih ini ya Bu Erma jadi sudah banyak sekali mungkin kita sudah pernah ketemu waktu terkait dengan itu ya tahun lalu saya nggak sempat belum sempat ke kantor ibu tapi nanti nanti kita ini tapi betul-betul tadi yang disebutkan oleh guru-guru itu keren-keren seperti itu dan mudah-mudah nanti teman-teman guru-guru kalau di sini ada pengawas tolong disampaikan kepada semua pihak kepada guru kemudian juga nanti saya juga tadi sudah sampaikan ke grup keluarga jadi kerlip ya peduli pendidikan jadi itu kan mereka tentang parenting jadi dari sisi orang tuanya jadi nanti mereka tentunya juga bisa membantu anak-anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran yang tentunya ini sangat mempermudah untuk terutama di daerah-daerah yang mereka tidak bisa mendapatkan sinyal jadi kalau radio mungkin ini kan masuk nyambung ke RRI daerah gak sih Bu ini bisa lewat itu kerjasama iya jadi ini juga sedang diproses dan kami juga bekerjasama dengan 100 radio yang ada di jadi kami bermitra dengan 100 radio di beberapa kota itu kami titipkan jadi saya juga berharap ketika Bapak Ibu yang mungkin juga mengolah atau di sekolahnya itu ada radio-radio komunitas itu bisa menyurat ke kami kami berikan gratis semuanya jadi itu sudah kami titipkan di 100 radio dari Sabang sampai Merauke sampai Merauke siap baik Ibu mungkin nanti kita bisa minta daftar radionya mungkin kalau memang bisa ini di chat ini jadi kan penting ya buat teman-teman semua peserta acara ini jadi radio mana jadi nanti akan mempermudah kalau yang di daerah tertentu kan mau cari sinyal jangankan di daerah lain ini saya aja ini dari tadi juga tau-tau berhenti gitu ya sinyal mungkin kan saya juga aku saya khawatir ini tidak bisa ini dipikir padahal ini masalah jaringan jaringan jadi kalau misalnya ada radio yang itu kan kalau radio insya Allah akan mudah diakses ya mungkin itu dulu Mbak Anggi terima kasih nanti kita akan bisa pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan bahwa pelayanan pendidikan bisa dilakukan terus-menerus perbaikannya atau penyempurnaannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Renani wah ini jadi jadi bertambah mari kita berkolaborasi mari kita berkolaborasi pengalaman kita sudah ngobrol nih kayaknya saatnya kita berkolaborasi ini jadinya akhirnya kita bersatu udah tau nih akan seperti apa dan bagaimana kemarin kita yang tadinya sudah kuat jadi bertambah kuat lagi apalagi di masa seperti ini ya terima kasih Bu Renani nah Bu Erma mungkin ada beberapa pertanyaan ya saya beberapa karena cuma sedikit sih Bu pertanyaannya ini Bu di kolom chat dan beberapa juga sudah dijawab cuman ada beberapa ini saya ada dari Pak Muhammad Sodik dan Bu Maria intinya adalah kapan pelatihan untuk guru SLB Bu Erma bisa langsung latihan dan tetap buka biar tambah jelas dan lebih mengerti dan lebih paham nah pertanyaannya kapan nih Bu buat guru SLB karena ini wow bagus banget jadi saya juga sudah sudah ambil data seperti yang saya share kemarin ya saya sudah ngambil data ke Pusdatin ke Pusat Data ternyata kan memang ada sekitar hampir 7 ribuan guru Tuna Netra ya Tuna Netra aja itu hampir 7 ribu nah mudah-mudahan ya mudah-mudahan tahun depan ya mudah-mudahan amin kalau saya kecatat ya Bu Erma saya guru Tuna Netra oh siap nanti ya kalau toh kalau toh fungsi itu tidak bisa kami lakukan mungkin kami bisa berkolaborasi dengan Bu Anggi dan Bu Renani ya dengan tim Bu Renani kita mungkin bisa melakukan hal ini entah modelnya seperti apa mau tatap muka atau mau tatap maya tim kami siap tim kami sebenarnya sudah siap semuanya ya pandemi ini membuat kami harus bisa segera bangkit dan kami tunjukkan bahwa produk kami ini sudah banyak dan memang mungkin pandemi ini yang membawa keberkahan tadinya mungkin tidak dilirik ya tapi dengan kondisi seperti ini akhirnya saatnya memang ini harus dinikmati oleh teman-teman apalagi untuk Tuna Netra ya guru-guru Tuna Netra yang keterbatasan media ini sangat bermanfaat seperti itu saya berharap kolaborasi lah siap-siap baik Ibu sudah didengarkan oleh Bu Renani juga nih ya dan ada pimpin ah siap tuh kata-kata siap nih mantap nah kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi Bu semua konten dari Ibu atau Bapak Sarini ya ini Masya Allah bagus sangat memudahkan guru semua konten ini dari BPMPRK atau ada sumbangan konten dari guru di Indonesia Bu jadi memang diproduksi oleh Baleradio atau ada kalau misalkan guru gimana Bu terima kasih mungkin di awal tadi saya belum ini karena saya berpikir ini banyak yang harus saya bagi jadi saya tidak lengkap menceritakan ya jadi produk-produk ini pure kami yang membuat tetapi kami melibatkan para guru tidak kami jadi di proses produksi aja itu kami yang membuat tetapi di awal proses awal berproses dari analisis kami melibatkan guru lalu penulisan naskah kami melibatkan guru sampai proses itu pun guru dan para dosen itu pendampingan pengkaji materi pengkaji medianya teman-teman pengembang teknologi pembelajaran itu dalam pengawalan ketat sesuai dengan kurikulum yang ada dan otomatis para guru itu ikut campur ikut ambil bagian jadi disini belum ada produk guru yang kami masukkan karena produk ini kan harus benar ya jadi produk kualitasnya juga makanya kan kalau diperdengarkan kan kualitasnya sungguh bagus nah kalau misalkan sebenarnya tahun ini tahun kemarin sih dan tahun ini ini karena pandemi akhirnya kami sebenarnya ada lomba untuk para guru mereka membuat media audio seperti kami tapi karena pandemi ini akhirnya kami harus dengan ikhlas melepaskan melepaskan kegiatan itu karena waktu tidak cukup ini kan kita tidak tahu sampai kapan daripada anggarannya kami tahan ya sudah kami lepaskan untuk kebutuhan negara seperti itu Mbak ya baik terima kasih Ibu jadi saat ini konten memang masih dipegang oleh Balai Radio tapi dengan proses yang ketat ya Bu ya nggak cuma asal produksi aja cuman di review dari berbagai aspek baik dari gurunya juga ada uji publik ya Bu ya pastinya dan verifikasi verifikasi karena itu jadi belum bisa orang luar memasukkan tiba-tiba konten itu belum memungkinkan ya Bu ya baik harus lihat dasarnya kan kurikulum yes betul ya dasarnya kurikulum kemudian kualitasnya juga nggak bisa sembarangan karena ini audio sensitif sekali ya Bu ya sampai salah masuk suara burung mau mendengarkan suara jangkri burung masuk dipikir suara jangkri itu suara burung nah betul takutnya ada ambigu-ambigu seperti itu ya baik terima kasih Bu Erma nah kemudian ini ada dari Bu Laila dari SLBN Malang SLB ABD Malang downloadnya berbayar atau gratis kemudian bisa dipindah ke flash disk atau tidak mungkin ini juga menjawab nanti pertanyaan dari Bu Cucu tadi juga bilang tidak semua orang tua memiliki smartphone apakah ada alternatif lain untuk mengenai signala itu ya terima kasih semuanya gratis ya asal masuk memasukkan data itu benar ya artinya kan kita harus fair ya masukkan data lalu silahkan diambil semuanya jadi kalau misalkan orang tua tidak punya smartphone guru yang download ya guru download lalu tinggal dikirim tapi tidak punya smartphone wah repot ini kalau tidak punya smartphone saya jadi bingung kecuali kalau tatap muka nanti ya kalau di kelas memungkinkan ya Bu betul karena kan kalau laptop tidak punya masih ada pilihan handphone kalau handphone tidak punya ya berarti tatap muka atau tadi itu tadi tapi jamnya tertentu ya iya tapi kalau ya saya berharap kita ini tidak terpuruk ya saya berharap semua orang itu paling tidak punya handphone lah jadi kalau dia tidak bisa mengambil aplikasinya Bapak Ibu yang kalau dia tidak bisa mendownload aplikasi radio edukasi Bapak Ibu yang download lalu dikirim di kelompok-kelompok komunitas WhatsAppnya jadi kalau bercerita tentang satu materi nih dikirim lalu kalau satu komunitas ada 10 guru nih eh 10 orang tua tinggal diinfokan ini ada cerita menarik tentang 4 sahabat tolong dibagikan ke siswa-siswinya besok kita saya akan telepon satu-satu misalkan saya ingin menanyakan apresiasi dia tentang cerita terkait dengan Budi Pekerti itu seperti itu jadi bingung kalau bingung tentang tidak punya smartphone ini hanya terlalu ya karena memang mau tidak mau memang dibutuhkan itu ya Bu salah satu mungkin salah satu kelebihan dan juga bisa jadi keterbatasan untuk beberapa orang tadi bisa dipindah ke flash disk nggak ya Bu begitu oh bisa siap-siap baik terima kasih Ibu nah ini sih ada masukan ya Bu dari Rizkyanto mungkin ini masukan juga kemarin untuk pusdating rumah belajar jadi kan tadi di awal dijelaskan bahwa pada saat registrasi ada capture yang menggunakan gambar yang tadi apakah saya robot itu itu kan menggunakan gambar mungkin bisa ditambahkan dengan opsi audio Bu ini masukan sih ya Bu karena dari pusdating kemarin juga begitu bagi siswa yang tunanetra agak kesulitan pada saat dikasih gambar itu nanti kami pikirkan ya itu masukannya betul-betul karena dari rumah belajar rumah salam Ibu terima kasih kepada Pak Rizkyanto ini nah mungkin ada pertanyaan lagi yang lain karena ini beberapa pertanyaan juga sudah dijawab oleh Bu Sri Wahyuni nih Bu di Google di chat nih sebentar Bu saya lihat-lihat lagi jadi pada intinya memang harus diuplik dulu ya Bu guru itu wajib untuk melihat dulu dan mendengarkan betul apalagi yang perintah-perintah yang untuk guru paut itu yang ada gelari ya jadi dia dia mendengarkan dulu lalu dia mencoba untuk melakukan perintah itu lalu dia berbagi ke orang tuanya dia minta kepada orang tua untuk mendengarkan dulu jangan langsung diberikan ke siswa-siswinya karena ini kan kita mendidik anak ya anak lebih kecil ya jadi orang tua mendengarkan diingatkan bahwa orang tua itu pengganti guru kepanjangan tangan jari guru jadi orang tua silahkan apa namanya mendengarkan mencoba mencoba mengikuti perintah itu dan mengajarkan ke siswa-siswinya ini kolaborasi jadi kalau yang tingkat lebih rendah ini kolaborasinya harus kuat antara guru orang tua dan siswa itu sendiri beda kan kalau sudah umur SMA itu beda tapi kalau tingkat yang dasar sekali paut ini kolaborasi dengan orang tua jadi ini lebih ke menghubungi orang tua bukan menghubungi siswa betul baik orang tua tinggal berbagi ke siswanya ke anaknya sendiri iya betul siap siap kemudian mungkin ada penjelasan di kolom chat oleh Bu Sriwah Yuni pada bagian kategori SMP terdapat audio book meskipun audio book menggunakan kurikulum umum namun bisa dikembangkan sesuai karakteristik namun sudah dikembangkan sesuai karakteristik siswa tunannya jadi ini sebenarnya bisa untuk yang di inklusi sekolah yang menerapkan inklusi mungkin juga yang di SLB ya Bu karena kekuatan audio ini jadi teman-teman yang di inklusi juga bisa menggunakan tinggal dipilih dan pilah materinya yang sesuai nah itu tadi guru harus bisa guru harus tahu dulu jadi harus diuprak itu tadi harus masuk masuk ke semua ini diperhatikan semuanya didengarkan semua tapi saya yakin kalau guru dengan Netra itu akan fokus karena dia memang fokus di pendengaran ya dan kuat dua jam aja dia kuat untuk mendengarkan kalau untuk radio nanti mungkin bisa di-share ya Bu tadi Ibu tentang radio mungkin beberapa SLB mungkin ada yang punya kalau ada yang punya bisa ya Bu tadi Ibu bilang langsung berkirim surat ke Ibu ya betul karena kami nanti akan membuat MOU kerjasama karena kami juga akan pantau apakah yang kami berikan itu diputar atau tidak jadi MOU BASIR tetap kami pantau lalu nanti ada produk-produk baru kami kirimkan kami ingatkan setiap tahun apakah ini mau diperpanjang atau tidak ini hanya semacam perjanjian kita aja bahwa kita konsekuen dengan apa yang kita berikan dan apa yang diterima ini konsekuen juga harus diputar seperti itu oke baik Ibu Bu Erma boleh bertanya Bu ya silahkan Ibu saya Bu Cucu Ibu dengan dari Lebak Bulus Jakarta Selatan ya apakah volume-nya itu kecepatan suaranya bisa diatur lebih cepat atau lebih lambat gitu sesuai dengan kemampuan peserta oh itu sudah paten Bu maaf yang masuk sudah paten gitu ya ya berarti sudah standar ya Bu ya suaranya sudah standar artinya memang begini kami tetap teman-teman itu punya standar ya jadi ketika harus untuk paut ritmenya seperti apa ketika untuk jenjang berikutnya ritmenya seperti apa itu sudah diukur oleh teman-teman oh karakteristiknya sudah di itu betul jadi itu sudah melalui proses dulu juga ketika lagu itu diputar di daerah-daerah itu kalau daerah Indonesia bagian timur mintanya itu yang ranca karena memang di daerah Indonesia timur itu modelnya model yang semangat tinggi mereka mintanya yang ranca padahal kalau menurut penelitian kalau untuk anak-anak itu ada ritmenya sendiri dan itu sudah diatur sesuai dengan penelitian yang dilakukan jadi tidak bisa seperti itu tapi mungkin karena Indonesia timur itu sudah kebiasaan dengar lagu poco-poco lagu yang iramanya cepat jadi anak-anak itu sudah terbiasa terdengar dengan lagu yang modelnya cepat baik terima kasih mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa bertemu Bu Cucu insya Allah Ibu di latihannya Bu ya kami tunggu keren banget ya terima kasih ya terima kasih Ibu nah Ibu berarti tadi memang pada saat lagi-lagi pada saat produksi itu sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ya Bu ya baik dari kecepatannya dari intonasi suaranya itu sudah dibuat standar karena memang sudah ada standarnya sudah ada penelitiannya bahwa cocoknya berapa lama intonasinya seperti apa itu memang sudah ada ya Bu betul nah mungkin ini ada tips ada pertanyaan lagi dia sih bertanyaannya terkait teknis juga mungkin ya Bu ya izin bertanya dari Cintami Lupita Sari SLBN Manggar poin-poin penting apa yang harus kita perhatikan ketika ingin membuat audio pembelajaran yang baik seperti di radio edukasi mungkin ini mau berlatih membuat sendiri konten gitu Bu rasanya memang rasanya memang gini Bu Renani nanti kalau ini memang berkepanjangan kita bisa bikin pelatihan termasuk pelatihan bagaimana sih memproduksi bagaimana membuat media audio jadi kan kalau kita membuat itu kan tidak asal-asalan nih ini melalui proses panjang melalui analisis dulu kita melihat kebutuhannya seperti apa ketika kebutuhannya sudah jelas itu kita buatkan garis besar isi media GBIM dan JM itu dasarnya juga kurikulum kita ambil dari kurikulum kita buat dari sebesar isi media dan jabaran materi lalu kita buat naskahnya itu pun dalam kawalan karena jangan sampai kalau ini di share ini salah ini aduh mati kita kayaknya memang kalau antusias nih kita bisa bikin pelatihan ini pelatihan ya Bu Renani ya kita mungkin saya minta porsilah porsi dari dari Bu Renani dan teman-teman karena di kami ini yang untuk tahun ini pelatihannya paut tapi memang sebenarnya ada pelatihan apa lagi ya nanti coba sambil saya lihat kalau memang ada peluang kita bisa bareng-bareng lah sinergi paling tidak supaya guru-guru tahulah proses panjangnya seperti apa proses pembuatannya seperti apa jadi guru-guru juga bisa menciptakan media audio seperti itu baik Mbak Anggi mungkin saya menambahkan setuju sekali Bu Erman jadi mungkin nanti masing-masing guru itu bisa jadi kontekstual sesuai jadi contoh-contohnya sesuai dengan yang ada di daerahnya kemudian mungkin bisa digunakan juga untuk keperluan sendiri untuk sekolahnya itu sendiri karena mungkin betul-betul sesuai dengan profil dari siswa-siswanya jadi saya setuju kalau memang nanti memungkinkan kita bukan buat pelatihan jadi sekarang ini di GTK sedang sedang memikirkan bagaimana pelatihan-pelatihan dibuat lebih efisien sehingga bisa lebih banyak lagi jadi salah satunya tentunya yang lewat video conference seperti ini ya tentunya akan lebih lebih mudah tetapi kita nanti perlu bahas tentang ininya tentunya apa yang berkelanjutan jadi in on jadi mungkin nanti mereka latihan bikin di rumahnya seperti itu ya jadi itu nanti nanti kita bisa bahas jadi disini ada produk-produk permainan anak nusantara itu nanti bisa masuk ke paut itu ada di berbagai daerah bagaimana sih kayak cubla-cubla suung lalu di daerah apa gitu permainannya apa itu ada jadi kalau misalkan kita buat ini para guru tuh bisa menggunakan permainan daerahnya dengan bahasanya dibuatlah seperti ini ini juga menjawab pertanyaan kenapa sih gak ada bahasa yang lain artinya mungkin untuk mewakili daerah masing-masing ya kalau kita bikin pelatihan Bu Renani ini teman-teman guru juga bisa membuat sesuai dengan budaya lokal bahasa ibu lokal seperti itu dan ini memperkaya tentunya mungkin nanti kita juga perlu Mbak Anggi kita bersama-sama dengan bidang dengan dinas ya jadi tidak hanya kita di kemdiku tetapi kita perluas jadi kolaborasinya sehingga nanti tentunya baik bidang PKLK maupun GTK mungkin dinas lah ya dinas provinsi maupun kabupaten kota ini karena kita nanti juga bicara tentang inklusif itu bisa kita apa kita rayu juga gitu ya dinas untuk bisa kita bekerja sama untuk menyiapkan karena ini kan untuk keperluan siswa-siswa di tempatnya masing-masing di daerahnya masing-masing terima kasih ya terima kasih ibu wah ini begitu ada kata-kata pelatihan langsung setuju 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 ditunggu ditunggu ayo adakan kayak gitu langsung rame ini bu langsung doakan 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 amin amin saya SDM saya sudah siap bu kalau mau kolaborasi siap siap nah ini terima kasih ini demandnya sangat banyak permohonannya ini bu nah kemudian ini bu Erma dari bu Anja Setia Andayani apakah bagaimana cara kalau mau kirim hasil karya anak-anak terutama hasil puisi atau cerita anak yang sudah diaudiokan nah itu ada wadahnya tidak ya bu di radio audiokasi mungkin ya atau gimana gitu ya nanti mungkin kalau kami sih belum seperti itu ya tapi nanti coba kami pikirkan kalau misalkan kami mau memberi wadah itu nanti akhirnya ada tempat khusus untuk pilihan ya mungkin pilihan ketika orang mau melihat ini produk dari luar nih mungkin ada tempatnya khusus nanti kami pikirkan tapi mungkin bisa juga dikirim mungkin kalau misalkan bagus kami bisa siarkan di radio kami seperti itu siap baik bu nah ini ada dari Pak Wawan Iswanto dari SLBC Autis Negeri Kedung Kandang Pak Wawan bertanya apakah radio audiokasi bisa atau dimungkinkan untuk menjadi kelas digital secara audio bisa ini kedepannya kedepannya ini kita sudah berpikir seperti itu ini kan seperti yang saya ngobrol dengan mbak ya tunggu saat mainnya nanti Pak Wawan tunggu tanggal mainnya butuh waktu butuh proses ya bu ya tapi memang diusahakan supaya bisa menjadi kelas digital secara audio karena memang terutama untuk teman-teman Tuna Netra ini memang membutuhkan ya bu ya karena kalau untuk yang kelas-kelas Maya seperti Google Classroom dan mungkin Rumah Belajar itu memang untuk teman-teman Tuna Netra memang masih agak kesulitan gitu jadi artinya media ini kan saya tidak sedang membandingkan media ini kan semua media bagus media audio media audio visual cuma kan kita melihat karakteristik dan kepentingan ketika itu terkait dengan beberapa orang yang memang mempunyai kebutuhan ini media audio menjadi penting media yang sederhana ini menjadi penting tapi ya itu tadi mengemasnya yang harus betul-betul menjadi hal yang bisa dinikmati dengan baik tidak asal membuat ya mbak ya ya kemudahan nanti kita kita jawab lah Pak Wawan tunggu tanggal mainnya ya betul Pak Wawan tunggu tanggal mainnya tanggal main untuk walaikumsalam maaf saya motong sedikit ya bu saya dari Abdul Adin dari SLB Negeri 1 Bantul Alhamdulillah selama ini sudah beberapa kali mengikuti pelatihan maupun pembuatan naskah maupun produksinya di tekel langsung oleh BBM RPK sekarang ditambahin yang ingin saya sampaikan saya sangat apresiatif sekali baik untuk Tuna Nitra Paut kerasa sekali manfaatnya cuma dari tahun 2008an sampai sekarang itu yang saya usul beberapa kali sama Pak Narto Pak Bambang itu adalah sosialisasinya yang kurang menggema bu terus terang saja kalau manfaatnya sangat terasa tapi sosialisasinya kebetulan saya kan guru SLB dan bagian Tuna Nitra jadi yang saya belum merasakan sosialisasinya yang kurang masif tapi kalau manfaatnya itu sudah sangat maksimal terima kasih mohon pandemi ini menjadi booming untuk radio edukasi apalagi yang berkaitan dengan pendengaran terima kasih sekali manfaatnya hari ini mudah-mudahan berulang-berulang terus Ibu untuk sosialisasi yang lebih luas lagi terima kasih Amin jadi bisa didengarkan ya Pak Abdul Adim ini ambil bagian jadi dia berperan dalam penulisan naskah jadi kami memang melibatkan guru-guru tidak kami ambil semua jadi kalau naskah dan lain sebagainya adalah guru lalu kami yang memproduksi karena ini terkait dengan kualitas dan peralatan yang dimiliki ya Pak Abdul Adim terima kasih memang ada saatnya dimana ini harus booming seperti yang saya sudah bilang tadi ketika situasi seperti ini akhirnya ini menjadi booming karena ini yang dibutuhkan oleh para guru dan dengan pelatihan daring ini dengan tatap maya ini ini menjadi penting Bapak memang menunggu saatnya Bapak mungkin ketika kemarin memang sudah disosialisasikan tapi mungkin belum kerasa nah kali ini lebih kerasa karena ada pandemi itu karena ada pandemi itu ya Pak Abdul Adim mudah-mudahan timing timingnya Pak ini menjadi ibadah Pak Abdul Adim dan teman-teman guru yang sudah membuat produksi ini lebih baik ya terima kasih terima kasih Ibu Erma Ibu Renani dan semua partisipan peserta Bapak Ibu semuanya mengingat waktu yang ada sepertinya kami akan sudahi ya Ibu ya karena pertanyaannya juga sudah bisa dibilang tidak ada semuanya hampir sudah dijawab semuanya dan rata-rata menunggu pelatihan kemudian menunggu sosialisasinya menunggu materinya lebih lagi nah seperti itu mungkin terakhir dari Ibu Erma sebagai penutupan apa yang perlu ditekankan dipersilahkan Terima kasih saya hanya mengingatkan bahwa kondisi seperti ini jangan putus asa jangan kita tetap diam kita harus ingat bahwa anak-anak tetap harus sekolah anak-anak tetap harus diperhatikan mereka punya hak untuk itu sehingga segera masuk ke website kami segera nikmati radio edukasi karena ini memberikan layanan siaran pendidikan yang dapat mencedaskan santun dan menghibur masyarakat khususnya pemerhati pendidikan di Indonesia jadi jangan tunggu lama-lama nih segera nikmati yang ada itu aja dari saya siap 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 Ibu Erma terima kasih banyak atas materinya pada pagi hari ini atas arahannya sarannya dan lain sebagainya baik acara kan saya kembalikan kepada Pak Aswin untuk dapat menutup kegiatan ini Pak Aswin dipersilahkan terima kasih Mbak kesempatannya terima kasih Bu Erma ini foto saya sudah kelihatan belum ya sudah Pak sudah terlihat Pak Aswin baik pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erma kepada Mbak Anggi kepada Bapak Ibu sekalian dan terutama juga tidak lupa kepada Ibu Renani yang sudah dua hari berturut-turut ini bisa bergabung dengan kami juga ini suatu kehormatan menjadi motivasi tersendiri untuk kami tentu anak-anak Ibu Bu Erma terima kasih banyak saya rasa untuk peserta mungkin ini menjadi wawasan yang mungkin bisa baru untuk sebagian orang atau mungkin sebenarnya teman-teman sudah banyak yang tahu juga tentang radioedukasi tapi intinya bagaimana ke depan kita bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan media pembelajaran dalam hal ini mungkin di konteks ini di radioedukasi ini tidak hanya sekedar untuk memberikan warna sebenarnya tapi juga memang benar-benar kita optimalkan untuk peningkatan butuh layanan pendidikan khusus tadi mungkin bukan sebatas untuk tunanetra tentu ya dengan yang lain juga Bu Erma kalau tidak salah jadi saya rasa ini potensi yang luar biasa kita bisa manfaatkan bersama ke depan PR kita masih panjang pendidikan khusus ini masih banyak yang harus kita kejar bersama-sama kita berlari bersama saya juga semangat Bu Renani juga yang selalu memberikan saya semangat juga menginspirasi saya dalam setiap langkah baik sekali lagi terima kasih untuk Bu Erma dan seluruh peserta narasumber panitia kami atas nama panitia mohon maaf bila ada kesalahan semoga ini semua menjadi manfaat dan ibadah buat kita semua akhir kata saya akhiri diskusi kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Bu Renani terima kasih Bu Anggi terima kasih Aswin terima kasih terima kasih semua terima kasih Bapak Ibu dipersilahkan untuk live meeting oh mudahan ya dari host aja berarti dari host dari host mungkin bisa dipersilahkan bu Elni terima kasih banyak Bu Elni oh iya buat ini ya penerjemah bahasa isyarat ya Bu Elni terima kasih banyak Bu Elni terima kasih keren Bu Elni terima kasih banyak semua keren berdua terima kasih terima kasih banyak bisa gunakan itu Bu Elni itu nanti kalau pelatihan siap siap Bu nanti kontaknya kami berikan Bu dari host bisa untuk me-livekan semuanya saya izin live ya ibu Erman terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum terima kasih